Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kukunya dipotongin Kukunya udah belum? Kukunya dipotongin? Ini nih nih Pedikur, medikur Pedikur, medikur Kukunya dipotongin Kukunya dipotongin Supaya enak napaknya Coba jangan banyak ininya Awas hati-hati kena itunya ya Terus Pedikur, medikur Jadi gitu tuh ya teman-teman Kasian Kambingnya Dipotongin rambutnya Dicukur Supaya Supaya apa? Supaya sehat Supaya sehat Orang juga kalau kukunya panjang-panjang Enggak sehat Kalau Kambing enggak sama Cuman sayang kan kambing enggak bisa nyukur sendiri Jadi kita cukuri Supaya enggak ada Kambing enggak buka Salon sendiri Jadi manusia yang membuat Yang memotonginnya ini Seperti ini nih Pak siapa Pak? Arane Pak Pak Abdul Ajis Abdul Ajis Kenapa ada di Youtube ya Pak? Iya Ada di Youtube Kenapa ada di Youtube? Iya Channelnya warna-warni Saya undang ini Tukang 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 sama Pak Parisma Pak Pak siapa Arane? Parisma Parisma Harisma Harisma Pintar Pedicure Medicure Bangun 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 Kambingnya bangun Ya gitu sahabat-sahabat semua ya Ini pedicure Medicure Jadi kambing juga Perlu Kesehatan ya Itu sampai Aduh banyak sekali Banyak sekali Apa namanya Bulunya Kasian Jadi jangan tebal-tebal Bulunya ya Ini sudah Hari yang kedua Lagi Pedicure Medicure Kambing Hati-hati Kang Hati-hati Melas Alon-alon Pak Abdullah ya Siapa? Pak siapa Arane? Ajis Ajis Wah Oke Ahlinya Ahlinya Kambing Ahlinya Kambing Kenapa Kambing Ini Sambil nanti Motong Apa Di Apa namanya Di Blonding apa-apa Istilahnya Kalau manusia kan Yang keriting jadi lurus Di apa Pak? Ribonding Ribonding ya Cuman kalau kami Gak bisa di ribonding Dicukur aja Kang Prana Ananin Youtube Kang Prana Abis deleng durung Ya Ini Bersihi Diurusin Kambing itu Saya begini ya Ini kambing yang lazam ini Sebenarnya Kalau dari sisi bisnis Mungkin Kita belum sampai kepada arah itu Tapi minima Ini juga untuk Apa namanya Untuk pendidikan Kepada anak-anak Bahwa Di dunia ini Ternyata ada Kambing Ada Ada Apa namanya Orang Usaha Untuk kehidupan mereka Dari Mengurusi Kambing Ya Ngurusi Sapi Dan mereka Tahu Akhirnya Seperti ini Ini anaknya Masih kecil ya Ini anakkan ya Kan Anakkan Tapi kayaknya Panas dingin Oh iya Perlu dikasih itu ya Diobat Perlu diobat itu Pakai apa ya Obatnya Obatnya Kayak ini Pakai apa ya Obat cacing Obat cacing dulu ya Obat cacing dulu Diobat di cacing Terus kulitnya Dikasih Obat kulit Enggak usah Ini dari dalam Oh dari dalam ya Ya Mudah-mudahan Sehat ya Ini lagi sakit Kambingnya Itu kurus Macem-macem Itu ada yang Sehat Ada yang enggak Itu kaki bawahnya Masih Bawahnya Masih belum di Udah di Pelikor Udah di Ini Udah dipotong Udah dipotong Udah sehat Nah ini Obat cacing Obat cacing Obatnya ini Obat cacingnya Obat cacingnya ini Ini obat cacingnya ya Ini obat cacingnya Sahabat-sahabat semua Ya Aduh L aja Water Tapi Kita kasih Obat cacingnya Nanti Diminuminnya Caranya bagaimana Coba kita lihat Masajis Di bayi obat cacing Ambil sehat Obat cacing ini Obat cacingnya Tadi Meraknya Ada lagi Keren Kom Wom Wom Oh ini Obatnya Ini obatnya ya Sahabat-sahabat semua Jadi Kambing itu Jangan dibiarin Kasian Aduh Ini kita pengennya Dagingnya Banyak Tapi Ternyata Malas Ini obat cacingnya Sahabat-sahabat semua ya Wom Zol Ini satu Ini Ini satu tablet Gini Ini kepada perusahaan Wom Zol Ini boleh iklan Di Ini saya nih Saya harus dapat Ini untuk Lima kambing ya Cukup ya Lima kambing Ya Ini kambingnya banyak Tuh Bulunya banyak banget ya Ini kasih Wom Zol ini Satu Tablet ini Lima Ya Itu dia Diam aja Merasa nyaman Rasa nyaman Nah ini Yang sudah dipotongin Kambingnya ya Tuh Jadi lebih cantik-cantik Lebih bersih-bersih Nyaman dia Ini belum nih Uh Belum Belum dipotong Tapi dia Ya Masih sedikit lah Itu nya Yang sudah dipotongin tuh Kambing-kambing Sudah dipotongin Ya modelnya Model Pemotongannya Rambutnya Model rambut Model kepala Ini agak lucu nih Jadi Di pedicure Medicure Pedicure Medicure kambing Nih ya Ini di peternakan Kambing Pondok Pesantren El Azam Uh Nah itu Nah itu Kalau gitu Sampai-sampai semua Kasian nih Kambing Kalau udah penuh Bulunya begini Ini kan juga Ribet juga ya Jadi Dengan dipotong Begini Jadi Dia akan Lebih nyaman Dan juga Birahinya naik Ya orang juga sama Kalau jarang mandi Gimana mau Mau ininya Maaf Mau birahinya naik Jarang mandi Dideketin juga Sama Istrinya juga Istrinya marah Kenapa? Karena jarang mandi Atau suaminya juga Kalau Ngedeketin Disini yang jarang mandi Kan males Kambing juga sama Ya Plus minusnya sama Seperti itu Kang Ajis Kalau baka Kang Ajis Jarang adus Jarang mandi Ya Masya Allah Masya Allah Engkau Ake Ake Mandi ya Adus Ake adus Ambe Ong Wadone Engkau Demen Kalau Kang Prana Jarang mandi Ya Istrinya Engkau Bakalan Mau Deketin Atau Sebaliknya juga Kalau Istrinya Jarang mandi Engkau Mungkin Mas Prana Deket-deket Karobong Madon Sama juga Kambing ya Plus minusnya sama Jadi demikian Sahabat-sahabat semua Jadi kalau Kambingnya pengen Sering Apa namanya Kawin Supaya Menghasilkan keturunan Kan itu diantaranya Untuk breeding Maka banyak-banyak Atau Sering-sering Dibersihi Ya Kambingnya Kalau Kuluh-kuluh Dimandikan Dimandikan Dibersih Dibuci Dimandikan Dengan sabun Sabunnya Jangan yang bikin gatal Mama lemon bisa ya Mama lemon bersih tuh Mama lemon Ya Iklan lagi aja Mama lemon tuh saya Mama lemon Atau Sampo ya Sampo sunlit Boleh Sampo Apa ya Sampo tuh Yang ini Ya sampo lah Sampo apa aja lah ya Saya nyebutkan merek Nanti Disangka iklan Ya merek Apa aja Wah ini Agak Ini nih Agak Belum nyaman Belum nyaman Belum nyaman Biar nyaman dulu Biar nyaman Ya begitu sahabat-sahabat semua Ini Kita sedang Pedicure Medicure Kambing Kambing Nah ini Sahabat-sahabat ya Kambingnya nih Ada yang sudah dicukur Tapi ada juga yang belum Tadi ya Saya Lihat ini Belum dicukur nih Tapi Belum terlalu panjang Jadi Sekali lagi Dicukur Kenapa Supaya Terlepas dari Terhindar dari Ya kutu-kutu Penyakit Ya Ini tuh Lihat Nah ini Badotnya Untuk perbaikan Sebenarnya Untuk perbaikan keturunan Ini garut ya Ini garut Oh belum dicukur nih Nanti kita cukur deh ya Ini seperti ini Nah ini Ini yang gede nih Ini super nih Cuma dalam keadaan sakit Ya kurang sehat Nanti kita Kasih makan lagi deh Tapi Yang penting Dia bisa makan deh Ya Ini yang sudah dicukur nih Waduh Naik ke atas Nangkering itu Bandel banget Ya Ini sudah dicukur Jadi Bersih-bersih itu ya Yang sudah dicukur tuh Nah ini Ya Sudah dicukur agak Yang ada yang Itu yang belum Nah ini Kita cek Kesini belah sini Hmm Wah Nah ini Ini yang Morino nih Morino baru datang Pendatang baru nih Waduh Morino mahal nih Mahal Sengaja untuk perbaikan Keturunan Kita ambil Morino Kenapa Morino Karena dia Dagingnya Banyak ya Nah ini Kambing Kambing Yang biasa lah Wah ini rebutan nih Rebutan nih Ini nih nih Ini ngerebut nih Ngerebut nih Ya Ya rebutan dia Ini harus banyak nih Yang ini nih Dek-dek Tambahin lagi Karena penduduknya banyak Ya Tuh Ya Sampai-sampai Saya lihat Terus sampai ke sana Terus Ngasih makannya dua kali Pagi jam 6 Kalau sore jam Sengah 5 lah Atau jam 4 boleh Udah cukup dua kali aja Nah ini Morino juga nih Morino juga Dah Ini belum bisa makan dah Ini belum makan ya Morino nih Wah Ini lagi ngintip dia Ngintip cewek-cewek dia Waduh Coba kita cek 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 Morino tuh Oh Oh Bede banget itu Kali dia udah kenyang ya Nih 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 Makan nih Tuh Ya Uh Uh Kebutan Kasih makan Diam loh Kalau belum makan Ribut aja Barangkali ada Sahabat-sahabat yang Tertarik Pengen Ya Beternak Kambing Boleh deh Datang ke sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh